Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ananda sekalian Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua Tahun ini proses pembelajaran masih tetap dilaksanakan secara daring Hal ini diakibatkan oleh pandemi covid-19 Yang masih terus mewabah di negeri kita Ananda sekalian yang saya banggakan Bapak ucapkan selamat bergabung di UPT SMP Negeri Satu Medan Ananda sekalian merupakan orang-orang Anak-anak yang telah berhasil diterima di sekolah ini Dan itu merupakan suatu kebanggaan Tapi ingat, suatu kebanggaan tidak akan berarti apa-apa Tanpa adanya prestasi Jadi ingat ananda sekalian Walaupun proses pembelajaran jarak jauh Atau belajar dari rumah Ingat Kita semua harus berprestasi Pendidikan Prima Spensa Smart Tetap semangat Dan tetap patuhi protokol kesehatan Dan selalu ingat Dan menerapkan pesan ibu Selanjutnya kita ikuti materi yang berikutnya Semangat sekalian Yang Bapak banggakan Kita lanjut lagi ke materi berikutnya Tadi Bapak menyampaikan ada dua jargon Ada dua jargon Yang pertama Ketika Bapak katakan pendidikan Responsnya harus Terima Yang kedua Spensa Smart Jargon itu merupakan Sebuah semboyan Ungkapan Untuk menyatakan Semangat kita Supaya kita lebih gampang Mengingat Apa itu prima? Prima Merupakan singkatan dari Prestasi Integritas Iman Dan mandiri Itu merupakan jargon dari Dinas pendidikan Kota Medan Sedangkan Smart Merupakan akronim Atau singkatan Singkatan dari apa? Dari lima huruf tentunya S M A R T S yang pertama Adalah singkatan dari Semangat M untuk mandiri A A untuk aktif R Untuk rajin Dan T Untuk Takwa Oke Jadi harus diingat Jadi ketika ada Bapak ibu guru mengatakan Pendidikan Responnya harus Terima Sambil mengepalkan Tangan kita Spensa Smart Harus dikepal Juga dia Itu membuktikan Betapa semangat kita Untuk belajar Walaupun Untuk masa sekarang ini Kita harus Dan kita masih Terus belajar Dari rumah Ananda sekalian PT SMP Negeri 1 MEDA Merupakan Salah satu Sekolah Penggerak Apa itu Sekolah Penggerak? Ini mungkin Pertanyaan besar Bagi Ananda Dan bagi Bapak ibu Orang tua Peserta didik kami Yang mendampingi Para Anak-anak Belajar dari rumah Jadi Sekolah Penggerak Merupakan Program Dari Mas Nadim Bapak Menteri Pendidikan kita Dan Program Sekolah Penggerak Ini Adalah Upaya Mewujudkan Visi Pendidikan Indonesia Dalam Mewujudkan Indonesia Yang berdaulat Mandiri Dan Berkepribadian Melalui Terciptanya Pelajar Pancasila Jadi Ananda ingat Pelajar Pancasila Jadi Diharapkan Ananda sekalian Setelah Tamat dari UPT SMP Negeri 1 MEDA Dan nanti Diharapkan Semuanya Memiliki Profil Pelajar Pancasila Kita lanjut Apa-apa saja sih Profil Pelajar Pancasila itu Ya Pelajar Pancasila Memiliki 6 Elemen 6 6 elemen Yang pertama Beriman Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan berakhlak Mulia Yang kedua Berkebindekaan Global Ketika Gotong Royong Keempat Kreatif Kelima Bernalar Kritis Dan Mandiri Jadi Setiap Dimensi ini Masing-masing Mempunyai elemen Seperti yang pertama Tadi Beriman Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan berakhlak Mulia Itu ada elemen Kuncinya Ada kata kuncinya Untuk Dimensi yang pertama Memiliki 5 elemen Yang pertama Adalah Akhlak Beragama Akhlak Pribadi Akhlak Kepada Manusia Atau Sesama Akhlak Kepada Alam Dan Akhlak Bernegara Sedangkan Untuk Dimensi yang kedua Yaitu Berkebindekaan Global Itu memiliki Tiga elemen Kunci Yang pertama Mengenal Dan menghargai Budaya Yang kedua Kemampuan Komunikasi Interkultural Dan berinteraksi Dengan Sesama Yang ketiga Refleksi Dan tanggung jawab Terhadap Pengalaman Kebangsaan Berikutnya Di dimensi ketiga Yaitu Ada Gotong Royong Gotong Royong Ini memiliki Tiga elemen kunci Yang pertama Kolaborasi Yang kedua Kepedulian Ketiga Berbagi Pada Dimensi keempat Yakni Mandiri Itu memiliki Dua elemen kunci Yang pertama Adalah Kesadaran Akan diri Dan situasi Yang dihadapi Yang kedua Adalah Regulasi Diri Pada dimensi Yang kelima Yakni Bernalar Kritis Jadi maksudnya Disini Para pelajar Para ananta Sekalian Diharapkan memiliki Nalar Kritis Untuk apa Agar mampu Secara Objektif Memproses Informasi Baik Kualitatif Maupun Kuantitatif Membangun Keterkaitan Antara Berbagai Informasi Menganalisis Informasi Mengevaluasi Dan Menyimpulkannya Jadi Dari Dimensi kelima Ini Memiliki Lima Elemen kunci Apa-apa Saja itu Yang pertama Adalah Memperoleh Dan memproses Informasi Dan gagasan Yang kedua Menganalisis Dan mengevaluasi Penalaran Yang keempat Adalah Merefleksi Pemikiran Dan proses Berpikir Yang kelima Adalah Mengambil Keputusan Di Dimensi Kenam Atau dimensi Yang terakhir Yakni Kreatif Jadi Ananda sekalian Diharapkan Mampu Memodifikasi Dan menghasilkan Sesuatu yang Original Bermakna Bermanfaat Dan berdampak Untuk Dimensi Yang keenam Ini Memiliki Dua kata kunci Yakni Yang pertama Menghasilkan Gagasan Yang original Dan yang kedua Menghasilkan Karya Dan tindakan Yang original Jadi itulah Untuk Pelajar Pancasila Atau tepatnya Profil Pelajar Pancasila Kali ini Harus Bisa Dipahami Dirasapi Dan Menjadi Rakter Seluruh Peserta Didik UPT SMP Negeri Satu Medan Ya Ananda sekalian Itu adalah Pemaparan Tentang Profil Pelajar Pancasila Berikutnya Kita lanjut Materi ini Berhubungan dengan Ekstra Kurikuler Yang ada Di UPT SMP Negeri Satu Medan Sebelum Pandemi Mohabah Kita selalu Mengadakan Eskul Pada hari Sabtu Dan pada hari Hari tertentu Tapi biasanya Kita fokuskan Dari Sabtu Jadi Ananda sekalian Eskul yang Wajib Dikuti oleh Peserta Didik kita Adalah Satu Pramuka Yang kedua PMR Palang Remaja Dan Kerohanian Jadi Setiap Peserta Didik Wajibkan Mengikuti Eskul Ini Pramuka Mendidik Seluruh Peserta Didik Menjadi Pribadi Yang telah Tercatuk Tercantum Termaktuk Di profil Pelajar Pancasila Tadi Ini secara Sadar Tidak sadar Dengan Mengikuti Eskul Pramuka Kami Kami Ananda sekalian Telah Menanamkan Menerapkan Profil Pelajar Pancasila Ada pun Ekstra Kurikuler Pilihan Yang ada Di sekolah Kita Yang pertama Paskebra Sepak Bola Putsal Bola Basket Olimpiadi Ada Tiga mata Pelajaran Yaitu Di bidang IPA Matematika Dan IPS Ada English Club Ada Karate Ada Seni Tari Baduan Suara Seni Lukis Dan Bola Foli Jadi Ananda sekalian Nanti Dipersilakan Untuk Memilih Eskul Pilihannya Dan Ananda Diberikan Kebebasan Ya Kita Juga Semua Berharap Semoga Pandemi Ini Segera Berakhir Ya Ananda Berikut ini Adalah Beberapa Prestasi Yang Telah Berhasil Diraih Oleh Kakak Kakak Kelas Kalian Berdahulu Ada Yang Levelnya Internasional Dan Nasional Dan Di level Provinsi Kabupaten Kota Jadi Kita Berharap Seluruh Bapak Ibu Guru Yang ada Di UPT SMT Negeri 1 Ini Berharap Kalian Semua Harus Mampu Menciptakan Dan Berprestasi Walaupun Harus Dari Rumah Ya Ya Di foto Ini Seperti yang Ananda Saksikan Semua Bukan Hanya Para Peserta Didik Saja Yang Berprestasi Di foto Yang Di tengah Merupakan Prestasi Dari Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 1 Medan Ibu Hajah Lisnawati Susman S.A.M.M. Yang Terpilih Sebagai Kepala Sekolah Berprestasi Di Tingkat Kota Medan Dan Bapak Sebagai Guru Berprestasi Tingkat Kota Medan Di Tahun 2019 Jadi Ingat Bukan Hanya Siswanya Saja Yang Harus Berprestasi Seluruh Guru Juga Seluruh Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Yang Ada Di OPT SMP Negeri Satu Medan Harus Terus Berprestasi Dan Ingat Setiap Para Peserta Didik Yang Berprestasi Akan Diberikan Penghargaan Langsung Oleh Ibu Kepala Sekolah Kita Jadi Anda Ingat Di SD Sudah Berprestasi Kalau bisa Di level SMP Juga Harus Terus Berprestasi Ini Adalah Beberapa Apresiasi Penghargaan Yang Dilakukan Oleh Sekolah Yang Diberikan Oleh Sekolah Kepada Para Keserta Didik Nah Inilah Dia Ada Di Olahraga Di Olimpiade Yang Ini Ada Karate Karate Ini Kita Tempori Sudah Sampai Di Malaysia Internasional Ini Olimpiade Karate Dan Masih Banyak Lagi Dan Masih Banyak Lagi Prestasi Para Peserta Didik Di OPT SMP Negeri Satu Medan Jadi Ananda Sekalian Diharapkan Melalui PJJ Dan BDR Pembelajaran Jarak Jauh Dan BDR Belajar Dari Rumah Semuanya Harus Tetap Berprestasi Ingat Pendidikan Prima Spencer Seman Terima kasih Atas Perhatian Ananda Sekalian Menjadilah Jadi Para Peserta Didik Yang Memiliki Profil Pelajar Pancasila Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Salam Sehat Tanpa Obat Indonesia Hebat Up Sampai Semai 光 Sampai 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 Sampai